Halo teman-teman Pada video kali ini Saya akan menyampaikan materi mengenai Gangguan kepribadian Bagian ini adalah bagian pengantar Mengapa kita perlu mengenal diri kita sendiri dan juga orang lain Bersama saya, Ide Konya Swasti Kita akan belajar yang pertama mengenai definisi kepribadian Perkembangan kepribadian Yang ketiga, kelompok ciri kepribadian yang bermasalah Dan terakhir, pentingnya mengenal kepribadian Apa sih kepribadian? Kepribadian dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dimenamis di dalam diri seseorang Terdiri dari sistem psikofisik yang menciptakan pola pikiran, perasaan, dan perilaku khas orang tersebut Definisi ini disampaikan oleh Alford pada tahun 1961 Dalam perkembangannya, kepribadian sangat ditentukan oleh kemampuan individu Dalam menyesuaikan diri dengan peraturan masyarakat Serta harapan atau tuntutan dari masyarakat Beberapa dari kondisi dan pola perilaku berkembang sejak dini Dari masa pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai hasil interaksi faktor konstitusi dan pengalaman hidup Dengan demikian, kita dapat melihat adanya peran nature Yaitu sifat-sifat atau karakter bawaan Serta nurture yaitu pengalaman-pengalaman stimulasi yang diperoleh oleh individu itu dari lingkungannya Bermula dari perkembangan yang tidak masa Khususnya pada masa kanak-kanak Gangguan penyesuaian diri akan dialami oleh individu Pada tahapan perkembangan berikutnya Dan Gangguan penyesuaian diri ini dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian Jika tidak teratasi atau tidak terselesaikan Gangguan kepribadian ini akan fix diakui atau dapat ditegakkan pada masa dewasa Gangguan kepribadian sebagai refleksi dari sejarah sosial Teman-teman juga mengajuk kepada teori sikoanalisis Nah disini ada dua konsep yaitu konsep ekosintonik dan ekodistonik Egosintonik mengajuk pada perilaku, beliefs, values dan juga feelings Yang dirasakan oleh individu itu harmonius Dan diterima berkaitan dengan kebutuhan dan goals atau tujuan dari ego Dan ini konsisten dengan ideal self-image yang dimiliki oleh individu tersebut Sehingga orang-orang dengan ekosintonik ini Ya ia memiliki pertahanan diri yang sifatnya patologis Yang ia tunjukkan dalam bentuk perilaku, emosi maupun konsekuensi lainnya Yang dimaknai oleh orang di sekitarnya itu merupakan perilaku yang mengganggu Namun bagi diri klien sendiri dia tidak melihat itu sebagai masalah baginya Nah konsep yang kedua adalah konsep ekodistonik Atau disebut juga ego alien Sebagai lawan dari ekosintonik tadi Yang mengacu kepada pikiran dan juga perilaku Di situ termasuk juga dreams, compulsions, desires Yang mana dialami oleh individu dan berkonflik Atau terjadi disonansi dengan kebutuhan dan tujuan dari ego Nah sehingga di dalam diri individu itu terus menerus terjadi konflik Antara dirinya dengan diri dia yang ideal Atau ideal self-image tadi Nah apa yang dapat kita lihat pada individu dengan ekodistonik ini Maka pertahanan diri patologis yang ia tunjukkan terwujud dalam perilaku, emosi, dan konsekuensi lainnya yang merusak dirinya sendiri Memberikan hambatan dan batasan bagi dirinya untuk dapat berkembang Nah kita lihat nih ya Berdasarkan DSM 5 Untuk klasifikasi gangun kepribadian ada 3 kelompok atau 3 kluster Yang kita sebut dengan kluster A Itu yang berisi Old and eccentric, personality disorder Kemudian kluster B, dramatic and emotional Dan kluster C, anxious, fearful Kluster A terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal Ketiga kepribadian ini ganjil, eksentrik, aneh gitu Dengan simptom-simptom yang menerupai skizofrenia Berikutnya adalah kluster B Dimana disini ada gangguan kepribadian antisosial, borderline, histrionik, dan narsisistik Keempat, gangguan kepribadian tersebut biasanya memiliki simptom yang dramatis, sangat emosional, atau juga tak menentu Kelompok ketiga adalah kluster C Dimana terdiri dari avoidant, personality disorder, atau gangguan kepribadian menghindar Kemudian dependent, personality disorder, atau gangguan kepribadian dependent, dan gangguan kepribadian obsessive-compulsive Kemudian berdasarkan share, klasifikasi gangguan kepribadian itu juga dikelompokkan menjadi tiga Anxiety prone disorder, yaitu yang sangat kuat atau sangat kental sekali nuansa kecemasannya Kemudian poorly empathic disorder, nah disini yang sangat menonjol sekali karakteristik berupa rasa empati yang sangat rendah Dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah psychotic prone disorder Yang mana nuansa dari gejala-gejala psikotik sangat menonjol pada kelompok gangguan kepribadian ini Masih dibutuhkan pendalaman yang spesifik dan detail begitu terkait dengan penyebab problem pribadi Disebutkan oleh peneliti bahwa ada pengaruh dari faktor genetik Dimana disitu gen bawaan yang rentan maka dapat berkembang menjadi resiko yang lebih tinggi pada individu Yang kemudian ada faktor lingkungan Dimana lingkungan ini memberikan tekanan-tekanan pada individu Tekanan ini sifatnya menantang, challenging bagi pengembangan coping behaviornya yang adaptif Ketika individu mengalami kesulitan untuk menerapkan coping adaptif Maka tindakan atau perilakunya akan cenderung menjadi maladaptif Nah faktor lingkungan ini juga dapat pula berkaitan dengan hubungan dengan orang tua yang tidak baik Mengapa penting bagi kita untuk mengenal pribadi? Nah yang pertama karena pengenalan terhadap pribadi ini tentunya akan sangat berguna bagi kita untuk melakukan self-care Ya dimana tentu kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri Kemudian pengenalan pribadi ini dapat membantu kita untuk lebih cermat mengalami potensi diri kita sepanjang pembelajaran berkelanjutan Ya atau long life learning Hal ini akan membantu kita untuk mengetahui cara yang tepat bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita serta membahagiakan diri kita sendiri Dengan demikian kita akan mendapatkan kepuasan, ketenangan, dan hidup yang layak Lebih lanjut Pengenalan terhadap diri sendiri tentunya tidak hanya bermanfaat bagi individu Tetapi juga berkaitan dengan bagaimana optimalisasi relasi individu dengan orang lain yang berada di sekitarnya Bagaimana dia bisa memunculkan, membangun, dan mempertahankan relasi sosial yang beneficial atau saling menguntungkan satu sama lain Kemudian bagaimana individu itu menjadi terbuka terhadap banyak sekali perubahan yang terjadi Sehingga ia fleksibel dalam menghadapinya Kemudian menguatkan dan meneguhkan ada empati, keperdulian, serta tindakan yang sopan kepada orang lain Tentunya individu akan menjadi lebih bertanggung jawab atas tugas atau aktivitas apapun yang ia lakukan Baik, itulah pengantar untuk pembelajaran mengenai gangguan kepribadian Silahkan simak video-video terkait lainnya ya Silahkan simak video-video terkait lainnya ya Silahkan simak video-video terkait lainnya